Langsung pada saat bereaksi, keluar semua basahnya ya, kalsium hidrokside. Langsung keluar semua basahnya dan bereaksi dengan agregelah titik di mana semen tersebut memerlukan air berapa persen? Pas, karena disini ada kalsium, kalsium kalau dikasih air, kalsium aktif, dikasih air, mesti panas ya. Nah, melepaskan panas, seberapa panas? Ini bisa naik ke lantai berikutnya, kalau kalian kerja praktekan. Gak bisa mbak, ilan depan ya, limbah pang, pang, pangnya, pabrik tekstil, pabrik apa pun mesti, harus ada tempatnya kan, untuk limbahnya. Sementara kan, limbahnya itu pakai apa? Pakai tandon biasa. Inti dari materi hari ini adalah, saya ingin menyampaikan pesan kepada kalian, apabila ingin mengembangkan suatu beton yang inovatif, Mestinya kalian ingin memasukkan materi-materi lain, material-material atau mineral-mineral, atau campuran-campuran lain yang menurut kalian itu meningkatkan, mungkin kuat tekan, mungkin meningkatkan workability, atau meningkatkan durability, atau secara overall bisa meningkatkan kinerja beton. Sudah dijelaskan Pak Aman kan, kinerja itu, performance itu mulai dari awal sampai dia harus bagus, sampai di akhir. Oke, nah seringkali material yang kalian masukkan itu kalian tidak paham, pokoknya masuk, dengar-dengar katanya bagus. Nah, padahal material itu harus kita ketahui, apakah dia mengandung sesuatu yang nanti terikat sementara oleh beton, tapi kemudian dia leak out, dia keluar, mencemari lingkungan, misalnya begitu. Oke, ada yang bilang, Bu saya mau meneliti limbah dari insenerator rumah sakit, karena abunya bisa dimanfaatkan, atau abunya itu karena mencemari lingkungan, tetapi bermanfaat untuk beton, maka saya ingin masukkan ke dalam beton. Saya ajukan proposal itu, Bu, untuk riset, atau saya ajukan itu untuk lomba. Nah, kemudian hal yang paling penting yang ditanyakan kepada kalian itu adalah safety first. Kalian harus yakin bahwa material tersebut itu aman untuk dikerjakan. Setidaknya buat kalian pada saat mengaduk itu aman, setidaknya pada saat kalian bekerja, menyiapkan beton, dan mengecor beton itu aman. Apakah insenerator, abu insenerator dari rumah sakit itu sudah cukup yakin kalian itu tidak mencemari lingkungan? Atau setidaknya kalian harus yakin bahwa, oh ya aman ya saya kerja, padahal mungkin kandungan logamnya tinggi, jarum suntik, jarum suntik, obat-obatan. Kita tidak tahu, yang mungkin kalau minggu ini sama minggu besok, abunya komposisinya beda. Harus dilakukan uji. Pada saat kalian memastikan kepada masyarakat, masyarakat yakin, eh nanti kalau dinding saya dia mengandung timbal gimana ya? Ada kan kejadian tuh, dinding mengandung timbal, ternyata gak tahu kenapa anaknya itu autis. Atau anaknya kejang-kejang terus, dicari penyebabnya bukan dari makanan, dari mana-mana, ternyata dinding rumahnya mengandung banyak timbal. Siapa yang salah? Tidak dicek materialnya ternyata berbahaya untuk kesehatan. Isu itu yang ingin saya nanti beri tugas kepada kalian. Ini inti masalahnya di sini. Inti masalahnya di sini. Banyak sekali sekarang bahan limbah atau produk by produk ya, dari sisa kegiatan produksi yang lain, yang ingin dimasukkan sebagai bahan beton. Kalau kita bicara tentang produk limbah alam, misalnya apa? Kalian tahunya apa? Yang limbah alam. Habuskan padi. Abu tebu. Abu tebu, oke. Apa lagi? Yang dari alam. Lumpur alam. Boleh ke nuaias. Terus? Lumpur sidoarjo. Apa? Lumpur sidoarjo. Apa lagi? Yang kalian bisa ikut lomba-lomba itu. Cangkang kerang. Tulang sisa dari makanan siap saji. Tulang ayam, tulang sapi pun. Terus mana lagi? Ya ada beberapa ya produk-produk samping itu yang kalian yakin, harusnya yakin bahwa itu aman. Ya iya kalau produk sisa makanan mungkin aman ya. Nah tapi yang bukan sisa makanan mungkin kan tidak food grade gitu lah. Istilahnya tidak aman untuk dimakan terus diyakinkan. Sekarang saya naikkan isu ini. Ada sesuatu yang sangat unik ya. Sangat unik di Indonesia. Di mana limbah abu batu bara itu dinyatakan sebagai material yang beracun dan berbahaya. Peraturan yang kita anut saat ini adalah peraturan PP101 tahun 2014. Beberapa waktu sebelumnya juga sudah dinyatakan bahwa abu batu bara itu ditengarai sebagai limbah B3. Bahan beracun berbahaya. Ingat B3 itu bahan beracun berbahaya. Nah Kalau dia jumlahnya besar Banyak sekali Dia akan berbahaya. Contohnya Kapur Hasil dari pengolahan pupuk Itu jumlahnya besar sekali Ya Dan dinyatakan berbahaya. Terus kemudian Abu batu bara bisa jadi jumlahnya besar sekali. Dia berbahaya. Pertanyaannya sekarang Dia beracun atau tidak? Perhatikan Perhatikan B3 itu adalah bahan beracun berbahaya. Karena kalian adalah generasi masa depan Karena kalian adalah generasi masa depan Harusnya generasi inovatif Yang sekarang ide-ide sekarang ini Di masa kalian nanti berkarya itu adalah ide yang lawas Ide yang sudah Oh iya sudah dikerjakan Bu Yani Oh sudah dikerjakan Pak Aman Itu sudah bukan inovatif lagi Saya harus mencari sesuatu terobosan Yang begini Yang begini Yang beton Begini Begini Tapi perhatikan Apakah dia betul-betul aman terhadap lingkungan Nah Nanti menghadapi masyarakat Juga menghadapi Regulasi Regulasi mengatakan itu dia tidak Tidak aman Kalian tidak bisa mengaplikasikannya Meskipun Menurut kalian itu bagus Oke Nah sekarang begini ceritanya Abu batu bara ini Terdiri dari dua kan Yang terbang sama yang tidak bisa terbang Nah Bottom ass dan play ass Di Indonesia Regulasi itu Disebutkan bahwa Abu batu bara ini Masuk ke B3 Nah Regulasi mengatakan demikian Sehingga Di PLTU PLTU ya Dia harus membuat izin Minta izin Kepada Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan KLHK Ijin ini adalah tempat Untuk nanti Setelah dibakar batu baranya Naruh abunya disitu Oke Kalau naruh abunya tidak disitu Kececeran B3 itu setara dengan Merkuri Sebetulnya Tapi dia kelasnya ini lain ya Kalau merkuri kan larut ya Maksudnya merkuri itu logam berat yang memang Beracun dan berbahaya Jika lo memang demikian Siapa sekarang yang lo mbak Pernah pakai flyes Angkat tangan Siapa Satu Dua Terus Kamu Mbak-mbak Gak apa-apa Angkat tangan Ya Terus Ya Lebih dari separoh Kelas ini Menggunakan Pernah menggunakan flyes Sebagai Bahan materi betonnya Taukah kamu Kalau di Indonesia itu Dinyatakan sebagai Limbah B3 You don't know Baru tahu sekarang Saya beritahu Dan itu nanti akan jadi tugas kalian Selama seminggu Ya Itu Ya Di dalam Di dalam Peraturan di Indonesia Karena dia adalah Beracun dan berbahaya Berbahaya karena jumlahnya besar Beracun karena memang dia mengandung Kandungan racun Katanya ya Nanti akan saya jelaskan Sehingga Sehingga Kalau ada tercecer flyes Di VLTU Saya tidak bilang di ITS ya PLTU kan yang mengeluarkan Limbah Maka Hukumannya adalah Pidana Serat Masukkan ke penjara Karena pidana ya Hukumannya bukan Perdata ya Pidana Pidana ya Tahu pidana kan Pelanggaran hukum Pidana Oke Kaget kalian kan Nah sekarang saya tanya Nah es untuk lomba Itu kamu dapat dari mana Limbah B3 itu kamu dapat dari mana Dapat dari mana Limbah B3 Dari saya Oke Terus Terus Yang lain Dari Dari panitia Kamu tidak tanya panitia dari mana Karena kamu tidak tahu Kalau dia tidak Dia bukan B3 kan Atau dia B3 Kamu tidak tahu Bukan B3 atau B3 Gak tahu kan Nah yang lain Kamu mbak Nah oke Nah sekarang Sekarang begini Beton ready mix itu Dia pakai flyes Tahu Dan kalian diajari Mix design dengan menggunakan flyes Sebelum saya masukkan Sudah diajarkan Harusnya kalian angkat tangan Kok kita diajarin Pakai bahan beracun berbahaya Laikipi ya toh Kok saya malah dikasih Bu Yani flyes ya Itu gimana Udah tahu itu B3 Kok dibagi-bagiin ke mahasiswanya Untuk dikerjakan Jadi bahan beton Oke Baru tahu kan Shock kalian kan Kalau dia bahan berbahaya Dan beracun kan Sekarang saya beritahu Dengan sangat bangga Saya sampaikan Indonesia itu Termasuk satu-satunya Atau salah satu Dari sedikit Saya tidak tahu negara yang lain Belum nemu Nanti tugas kalian untuk nemuin Makanya saya bilang Tugasnya repot dan merepotkan Karena kenapa Kalian itu Kalau mengerjakan sesuatu Harus safety first Harus yakin Yang kalian kerjakan itu Memang aman Dan betul Nanti kalau ditanya Gak bisa jawab Terus kalau mau sidang Gak bisa defense Oke Nah Indonesia itu menerapkan Peraturan itu Negara lain enggak Tapi kamu tinggalnya Di KTPmu Berarti hukum yang kamu anut Terus bagaimana Malaysia tidak Malaysia tidak Amerika tidak Inggris tidak Jepang apalagi tidak Karena di Jepang itu Nyari fly S di PLTU itu sulit Saya beritahu Cari fly S di PLTU itu sulit Kalau kita cari fly S juga di PLTU Sulit PLTU gak mau kasih Karena kalau ternyata disalahgunakan Yang tanggung jawab siapa? PLTU nya Kenapa ada limbah B3 Yang dibagi-bagikan Diberikan dengan tidak jelas Alasannya apa Kalau di Jepang Sulit cari limbah Limbah batubara di PLTU nya Kenapa? Karena habis Jadi bersih PLTU itu harus bersih dari debu Harus tidak ada limbah Jadi pemanfaatannya Bottom S Dan fly S Di Jepang 100% Langsung dipakai Untuk apa Untuk apa Untuk apa Termasuk ada juga Dipakai untuk pupuk Saya juga siap pakai Untuk tanaman saya Hobi saya hidroponik Siap pakai untuk pupuk Kamu kira sayurnya Tidak saya makan Saya makan Apa yang terjadi Dengan saya? Ya Nah Kemudian Kita harus mesti bedakan Beracun dan berbahaya Beracun itu Pasti berbahaya ya Beracun itu Pasti berbahaya Racun pasti dia berbahaya Berbahaya dia beracun Atau tidak? Sekarang saya tanya Kamu makan Pagi ini Nasi berapa sendok? Bermakan Kesian amat Belum makan Biasanya Makan nasi berapa sendok? Dalam kondisi lapar Lapar banget 10 15 Bisa 20 Ya kan? Sekarang Kamu misalnya Ditraktir oleh seseorang Teman kamu Ulang tahun Disuruh Ngabisin Nasi 5 piring Sama lauknya Gak apa-apa Nasi pokoknya 5 piring 5 piring Yang gitu Yang 20 sendok Beneran Beracun gak? Berbahaya gak? Iya Sudah tau? Sekarang garam itu kan asin Beracun gak? Satu gelas Kamu aduk Terus Kamu minum Beracun Bahaya? Tau Jadi sekarang bedanya Racun sama bahaya Jadi air mineral itu kan Tidak beracun Kamu kasih satu tetes Mercury Berbahaya? Iya Kenapa? Karena beracun Kan gitu ya? Nah itu Jadi bedakan yang beracun Dengan berbahaya Ingat ya Jadi nasi aja bisa bahaya Tapi kan tidak beracun Nah sekarang perhatikan disini Oke US Australia Kanada Eropa Eropa itu berarti Uni Eropa ya Uni Eropa Terus Jepang Rusia Afrika Selatan Apakah Mereka menyatakan itu sebagai limbah? Iya Kita juga sepakat ya Limbah karena memang Hasil dari Produksi Pembakaran Batu bara Apakah dia Dinyatakan sebagai Hazardous Waste Sebagai bahan yang Berbahaya Eh gak ada yang ngomong Berbahaya Oke Nah ini ada Basel Convention Adopted Apakah mereka mengadopsi Convention Basel Ini perjanjian Basel Itu perjanjian bahwa Itu harus dicek-cek Apakah dia ada Kandungan-kandungan kimia Yang Berbahaya Atau bagaimana Sudah Oke RE ACH Itu Di Eropa Material Karena sudah dinyatakan Tidak berbahaya Material yang tidak berbahaya Itu Harus mengikuti Regulasi Yang harus Mendaftarkan Mengevaluasi Kemudian ada Autorisasi Dan restriction Dari bahan-bahan kimianya Dan ini Ini dinyatakan Di tahun 2006 Ini 2006 Nah oke Terus kemudian Ini Oh sorry Ini gak perlu Karena disini Bukan bahan berbahaya Nah kemudian International Treaty Ya Apa ini treaty Perjanjian Ya Perjanjian Internasional Apakah dia mengandung Mercury atau tidak Semua Gak Kecuali Kanada Kemudian Apakah diaplikasikan Diaplikasikan ke Lingkungan Iya Jadi dari sini Menunjukkan bahwa Negara-negara ini Menyatakan bahwa VLSI Tidak berbahaya Oke Australia sendiri New South Wales NSW Di tahun 2014 Menyatakan Siapapun yang menghasilkan Memproses Atau memulihkan Pasokan Abu Batubara Abu Batubara Baik VLAES Maupun BATOMAS Harus diuji terlebih dahulu Sebelum dipasok Untuk memastikan Kualitas logam berat Dan kontaminasi Di bawah batas standar Berarti sebetulnya Dia mengandung logam berat Tapi Kontaminasinya Di bawah Ambang Logam berat itu Pasir juga mengandung Logam berat Pasir Yang tanah itu Kan juga mengandung Logam berat Karena logam berat Banyak didapatkan Dari Bumi Queensland Queensland Ini Australia Dan sekitarnya Ini ada Queensland Produk hasil Pembakaran Batubara Diizinkan Untuk dimanfaatkan Sebagai bidang Konstruksi Dengan syarat Pemanfaatan Di wilayah Queensland Dan limbah Memenuhi kriteria Sebagai limbah Tidak beracun Ini terus ada Aturannya Nah ini negara tetangganya Negara tetangganya Australia Belum ditemukan Adanya regulasi Secara tertulis Untuk pemanfaatan Flyass Karena tidak dianggap Berbahaya Jadi regulasinya Tidak perlu dibuat Dia spesifik Karena dianggap Tidak berbahaya Victoria Dan Australia Barat Belum ada Regulasi Pemanfaatan Limbah flyass Tapi di New South Wales Di Queensland Ada Nah tetangganya New Zealand Ya silahkanlah Dipakai-pakai Untuk bahan semen Sampai sini cukup jelas Jadi sebelum pakai bahan Cek dulu Regulasinya Kamu kemudian Presentasi Macem-macem Gini-gini-gini Begitu ditanya Apakah dia bisa Leaching Apakah dia bisa Leak out Pada saat dia Sudah di Apa namanya Sudah di Jadikan satu Di binding Diikat dengan semen Apakah di kemudian hari Dia bisa terlepas Tidak tahu Loh gimana Kan material baru Katanya ini bagus Ya harus diteliti dulu dong Kesehatan itu penting Safety first itu Harus dijadikan Tujuan atau target utama Nah Indonesia itu banyak Merujuk Peraturan-peraturan Di Amerika ASTM Diterjemahkan menjadi SNI ACI Juga diterjemahkan menjadi SNI Jadi banyak sekali yang Merujuk ke Amerika Kita lihat aslinya Dulu EPA EPA itu seperti Apa Agensi Yang Tugasnya adalah Memproteksi Lingkungan hidup Ya seharusnya disini Itu adalah tugas Kementerian KLHK Nah Dia mengatakan dulu Flash itu adalah Bahan beracun Dan berbahaya Kemudian jadi numpuk Numpuknya banyak sekali Karena orang jadi Takut ambil Karena Dianggap bahan Beracun berbahaya Meskipun tahu Manfaatnya Tetapi regulasinya Kalau itu mengatakan Itu berbahaya Ya Orang gak mau ambil kan Takut kena masalah hukum kan Nah Jadi numpuk kan di PLTU Jadi PLTU harusnya Dia akan tempat kan Terus gak ada orang yang mau ambil PLTU itu apa Harus mati lampu Oh marah sekali kalian Kalau mau ujian Mati lampu Yang wifi gak bisa Yang gini gak bisa Ya Udah zaman Habis gelap Terbitlah terang Ya kan Terus kemudian Mati Mati lampu Nah kalau sudah mati lampu Begitu Yang disalahkan PLN Padahal PLN itu Disokong oleh PLTU PLTU nya harus membakar Batu bara terus Supaya menggenerasi listrik Ya kan Menghasilkan uap Nah Batu baranya didatangkan terus Untuk dibakar Abunya yang dikemanain Abunya gak boleh keluar Kalau gak pakai izin Semen gresik mau ambil Ada izin gak Ada Ya silahkan pakai Semen batu raja Mau ngambil Ada izin gak Ada Dimana izinnya Buktinya ada ini Silahkan Was kita Mau ngambil Untuk Untuk jalan Kan kan kalian tahu Flash itu Bagus Yang gini Yang gini Mau pakai Untuk jalan Untuk ngecor Was kita mau pakai Ada izin gak Gak ada No way Tidak boleh Ijin itu Sampai izin ngangkut loh Bukan izin Memanfaatkan loh Ijin ngangkut Kalian ngambil kesana Ngangkut itu Minta izin loh Ijin B3 loh Sampai mobil kalian Itu isi berapa ton Gak ada izinnya Ngambil Mantap Ya Oke Nah Tetapi untuk penelitian Kenapa kalian bisa minta Flash dari saya Untuk penelitian Diizinkan Karena kalau untuk penelitian Itu bisa di aplikasikan Untuk apa Aplikasikan buat apa Aplikasikan buat apa Itu menjadi Solusi Jadi flashnya Biar cepat habis Jadi kita harus punya Mindset sekarang Gunakan fly-ass Bukan untuk kepentingan Beton aja Supaya betonnya bagus Gunakan fly-ass Supaya PLTU kita bersih Paham Jadi gunakan fly-ass Gunakan bottom-ass Bukan dalam mindset Bahwa Oh iya Karena dia bagus buat beton Sekarang jangan Mindsetnya Gunakan itu Supaya PLTU kita Bersih Kasian kan Saya beritahu ya Kalian tuh dosanya Paling besar loh Disipil karena belajar Tahun 2017 2018 2019 98% Pakai-pakai Semuanya Itu gak beracun Saya gak mau Ada kotor-kotor Tidak Kalau dia ditumpuk Ada aturannya Gak boleh langsung Wah kita main pasir yuk Fly-ass Gak boleh Kan Bikin jalan tuh Dari mana sampai mana Itu kan Kalau pakai fly-ass Itu kan durabilitasnya Ya bagus banget Dengan pakai fly-ass Itu fly-assnya Berkurang disana Sampahnya Airnya kurang Ramah lingkungan Dan artinya Ada standar yang mengatur Terima kasih telah menonton